Oke, disini gue bakal bahas tentang semua teman-teman disini yang mungkin mau berinvestasi kripto, tapi budgetnya itu masih minim. Mungkin kalian kira, oh investasi kripto itu butuh modal yang besar. Tapi gue awal investasi atau trading kripto itu modalnya awal 2 juta ya teman-teman, di 2016. Gue pertama kali beli bitcoin, kalian bisa lihat fotonya disini ya. Ini gue masih di kamar kosan gue waktu itu ya. Jadi ini tahun 2016, itu budgetnya hanya 2 juta rupiah, hasil gue jualan ngeliling. Nah, dari pengalaman gue yang ngubah dari 2 juta, ya awalnya gue tabung-tabung terus, hasil jualan segala macem. Duitnya gue mainin di market, berbagai macam market ya, gak cuma di kripto waktu itu. Ya akhirnya portfolio sekarang bisa 100 miliar lebih ya, liquid. Gimana caranya gue bisa ngubah seperti itu? Dan biar teman-teman semua ini ngerti framework investasinya, kalian paham mindset investasinya. Biar lo gak melakukan kesalahan-kesalahan pemula yang gue alamin dulu. Lo gak perlu jatuh di lubang yang sama yang gue pernah jatuh. Kalian mungkin di mindset kalian punya uang nih, misalnya 10 juta ya. Gue gak tau kalian punya uang berapa, tapi karena video ini untuk yang budget minim, gue kasih contoh misalnya 10 juta. 10 juta lo mungkin pernah lihat ya di berita atau di mana tentang meme coin yang lagi marak nih ya di tahun ini. Meme coin itu lagi naik-naik semua dan lo mungkin mikir, oke gue punya uang 10 juta, gue suka nih 4 meme coin. Misalnya gue suka WIF, gue suka Popcat, gue suka Giga, gue suka misalnya Doge gitu kan. Oke gue mau sebar nih 4-4 ini, 2,5 juta masing-masing dan lihat seperti apa ke depannya. Semoga gue jadi kaya raya. Itu bukan cara untuk berinvestasi yang baik dan benar. Ini adalah sebuah dilema yang sering dialami sama investor yang budgetnya minim ya. Kalian mau cari yang namanya moonshot ya, bisa tembak ke bulan gitu atau cacing-cacing naga-naga. Ini bisa terjadi tapi ini tidak akan konsisten teman-teman. Ini gue kasih pilpahitnya sekarang ya, kalian misalnya punya 10 juta. Tadi kalau kalian beli meme coin itu ya mungkin portofolio bisa jadi 30 atau 40 juta. Tapi teman-teman tuh biasanya banyak tergoda dengan hal-hal yang lain. Yang lain nih, oh ada yang menarik nih, AI ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Yang awalnya 10 juta mau masuk 4, biasanya 10 juta ini jadi masuknya 10, 15, 20, kebanyakan teman-teman ya. Dan apa problemnya dengan punya itu ya? Kita masuk 10 nih misalnya, 10 coin dengan modal 10 juta. 8-nya jadi 0, ya cuma 2 yang naik misalnya 2-3 kali. Akhirnya ntar balik 10 juta lagi atau misalnya bahkan turun ke 8 juta ya. Teman-teman mungkin nggak bisa hold karena kebanyakan yang rugi ketika naik 2 kali aja udah tepe terus dia terbang ke 10 kali. Kenapa gue tau nih? Karena gue udah pernah ngalamin ya investasi dengan modal yang kecil. Bukan diversifikasi caranya, tapi konsentrasi ke beberapa play yang sudah pasti teman-teman. Salah satu yang menurut gue nggak efisien ya di dalam kripto ya, kalau kalian sebar seperti itu adalah satu, kalau modalnya kecil ya, ini kita nggak usah ngomongin DeFi dulu nih. Kalau DeFi, kalian pasti kepotong gas fee banyak sekali. Tapi kita ngomong di exchange aja ya, kalian pakai exchange lokal. Itu biasanya ada maker dan taker ya. Maker itu lo ngisi liquidity, artinya simpelnya lo ngantri. Ya itu kan ada antrian tuh. Kalau lo limit order, itu lo ngantri. Ya lo maker, market maker. Lo ngisi di situ. Itu biasa fee-nya lebih murah. Tapi balik lagi, kripto di Indonesia itu kena PPN ya teman-teman ya. Walaupun lo bukan pedagang fisik aset kripto, lo bukan yang punya exchange. Tapi dengan transaksi lo itu kena PPN lagi. Kalau yang punya exchange kena banyak tuh, ada PPN, ada PPH lagi. Tapi dengan kena PPN aja, lo udah kena berapa? 0,2. Ketika lo ngambil yang taker atau lo market taker gitu ya. Lo ngambil yang market buy gitu. Mau belinya langsung sekarang, dapet nggak usah ngantri. Itu lo bisa kena fee sampai 0,5 per transaksi. Jadi kalau 10 juta nih, misalnya lo beli satu koin, lo ambil market gitu. Market buy. Itu uang lo bisa hilang berapa teman-teman? Besar sekali, hilangnya bisa 50 ribu. Kalau lo sebar kayak begitu dan lo belinya kecil-kecil, ya uangnya itu kegerus sama fee. Nanti lo jual beli, ganti-ganti, 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 ganti-ganti. Tidak efisien ya teman-teman. Diversifikasi di budget yang minim itu sangat tidak efisien. Kerugiannya apalagi nih dengan lo punya portfolio yang gue bilang kayak supermarket. Over diversified. Satu, emang lo bisa ngikutin semua arah newsnya kemana? Karena market crypto itu adalah market yang sangat volatil. Beda seperti lo saham. Saham lo beli BCA, BRI, mandiri, tidur gitu. Mungkin lo beli beberapa batu bara, kayak bukit asam, dan lain-lain, lo tidur. Tapi di crypto itu tidak ya. Lo tinggal misalnya satu meme koin, besoknya misalkan 0. Jadi lo itu nggak bisa untuk monitor 15 posisi. Impossible, kecuali lo punya analis, lo punya hedge fund. Itu boleh kalau profesional lo adalah full-time trader crypto, itu silahkan. Tapi kalau lo ibaratnya masih punya pekerjaan lain, lo masih kerja mungkin, atau lo manager misalnya di hotel, nggak mungkin lo monitor 15 portfolio, nanti kerjaannya setiap lo ada kerja begini. Kerjaan utama lo terganggu dan nggak efisien. Gue paham banget itu. Dan jangan punya portfolio seperti supermarket. Monitornya susah. Lo nggak bisa ikutin terus newsnya hari ini apa, besok apa. Nah ini tips sedikit ya, sebelum lo mulai berinvestasi ke crypto apapun, misalnya lo mau meme koin nih, mau weave gitu kan. Coba tanya ke diri lo, kenapa gue mau berinvestasi di koin tersebut? Apa? Oh kata influencer ini. Oh kata orang si ini. Oh kata temen bagus. Oh lihat di mana bagus. Lihat di TV gitu bagus. Itu cara paling cepat untuk kalian semua jadi miskin ya teman-teman. Karena contoh gini, berita aja lo harus punya understanding. Lo harus punya pemahaman terhadap berita. Beritanya bisa sama, tapi interpretasi bisa beda ya. Karena jurnalis yang tulis belum tentu tahu apa yang dia beneran tulis di situ. Jadi berita itu orang beda-beda interpretasinya. Kalian harus tahu ya apa yang kalian beli dan kenapa kalian beli koin tersebut. Jangan cuma karena kata temen. Karena kalau temen bilang beli ya. Nanti ketika udah naik terus kalian bingung. Kalian Whatsapp lagi ini jual di mana bro. Lo nggak ngerti. Lo nggak ngerti entry posisinya seperti apa. Lo nggak ngerti close posisinya kapan. Akibatnya apa? Lo rugi sendiri. Mungkin temen lo bener-bener bisa untung. Dia mungkin jago gitu. Tapi lo yang ikut-ikutan gimana? Nasib lo seperti apa? Kalau lo tidak punya keyakinan, tidak punya ilmu atas investasi lo sendiri. Itu kayak beli kucing dalam karung. Kena tipu itu artinya. Gue kemarin sempat ketemu salah satu orang lah ya. Dia bilang, oh saya rugi di kripto. Gue tembak, kenapa kamu rugi di kripto? Saya beli render. Kapan kamu beli render? Gue tanya. Oh tahun segini. Di bulan segini. Lah kan waktu itu harganya 0, berapa? Kok bisa rugi? Orang sampai 11 koinnya. Terus gue langsung stopin dia. Sebelum dia buka mulutnya, gue stop. Oke, lo yang rugi. Kasih tau gue circulating supply-nya render berapa? Eh, eh, tidak tau. Investornya render siapa? Eh, eh, tidak tau. Ya lo pasti rugi. Karena lo tidak tau apa yang lo beli ya. Jadi temen-temen coba, kalian review portfolio kalian. Gue tanya kalian sederhana deh. Investornya siapa di belakangnya? Timnya siapa? Sebutin gue nama timnya. Nggak usah timnya. Foundernya siapa? Kalau lo, lo nggak bahkan bisa keluar dari mulut lo. Lo nggak ngerti apa yang lo beli ya temen-temen. Oke, kalau misalnya gini. Lo mau beli sebuah token dan lo cuma benar-benar oke. Karena gue mau beli ini karena ini keren dan ini mau naik. Itu bukanlah tesis investasi. Gue itu ketika gue beli sesuatu di family office fund gue di Noral Capital. Kita itu melakukan due diligence yang luar biasa dalam. Kita analisa benar-benar ini foundernya siapa sih? Project ini utilitasnya apa? Kalau kalian nggak tau semua itu. Problem nanti ya. Nggak tau kapan beli, kapan jual. Tokennya biasa sama loh yang gue beli ya. Gue beli render, gue untung berkah-kah lipat. Ada yang rugi tapi di render. Kenapa? Dia nggak tau apa yang dia beli. Nah kalian harus bisa bedain. Kalau kalian beli token cuma karena kalian percaya itu akan naik. Itu adalah aktivitas spekulasi ya temen-temen. Bukan investasi. Bedakan antara spekulasi dan investasi nih. Lo itu belum tau. Ya karena masih pemula biasanya nggak tau toleransi resiko seperti apa. Oke. Punya 10 juta. Cuma 10 juta uangnya. Berharap ini bisa jadi miliaran gitu kan. Kalian berharap nih dengan beli meme koin jadi miliaran. Tapi lo turun 30% aja sudah tidak mau. Itu seperti apa konsepnya? Gue nggak paham gitu. Jangan cuma lo mau beli, lo nggak siap untuk rugi. Ini kan marketnya volatil ya. Masa lo mau naik 3 kali lipat tapi lo nggak mau rugi 30% itu tidak adil ya. Dunia itu tidak bekerja begitu caranya. Kalau segampang itu investasi, sudah tidak ada orang yang kerja di pabrik. Semua orang pasti asik investasi sendiri. Ini fakta di dunia kripto yang sulit untuk kalian semua telan ya. Alpcoin itu lawan Bitcoin itu biasanya hampir 99,9% kalah semua. Yang ada di tahun 2016 top 10-nya itu hilang semua. Ya di tahun 2020. Di 2020 nanti 2025-2026 top 10-nya akan berganti lagi. Dan di 2030 gue nggak usah ada bola peramal untuk tau gitu. Karena gue udah 3 cycle, 4 cycle ngalamin ini. Kalau lo belum fasih dalam analisa, ya lo punya pekerjaan lain, simple aja kita main indexing ya. Bitcoin 80%, ya mungkin Ethereum 20%, cukup gitu. Atau mungkin Bitcoin oke kita turunin deh 70%, Ethereum 20%. 10%-nya oke gue ada conviction nih di Solana yang lebih kecil. Cap-nya dibandingin 2 tadi, oke gue selipin Solana. Oke gue selipin yang lain. Pelajari kecil, 1%, 1%, 1%. Pelajari dulu ya, pahami rasanya kalau turun apa. Kenapa gue ajarin dengan Bitcoin? Karena kalian bisa yakin ini adalah properti digital. Ketika dia turun dalam, 50% lo nggak jual. Karena banyak ya, altcoin tuh sebelum dia naiknya 100 kali, dia turun dulu 80%, gitu. Dan lo nggak bisa tahan di sini. Ya lo nangis, lo kencing di celana. Dan itu nggak akan bawa lo kemana-mana, gitu. Sedangkan Bitcoin dia turun 50%, ya. Lo semua jual kapitulasi kayak di 18 ribu, ya. Gue udah bilang, ya gue bilang di Instagram story gue, gue akan beli. Setiap 100 turun tiknya gue akan beli 1 Bitcoin. Gue beli terus. Orang nggak percaya gue waktu itu. Jualin semua ke gue. Begitu naik ya gue kayak raya, gitu. Karena gue punya kemampuan untuk hold investasi gue. Karena gue punya spektrum investasi itu 4 tahun. Investasi itu bukan cuma 1-2 bulan, teman-teman. Tahunan. Satu cycle at least. 4 tahun lo hold. Nah ini gue kasih beberapa tips, ya. Biar lo bisa analisa, ya. At least apa yang kita lakukan di family office fund gue. Pertama adalah analisa secara fundamental, ya. Di luar ada technical dan segala macam. Technical tuh biasa kita untuk entry. Tapi paling core-nya adalah fundamental dari proyeknya sendiri, ya. Pertama, misalnya mau investasi Bitcoin pun. Harus tahu kalau ditanya Bitcoin itu apa. Ya supply-nya berapa. Kalian harus tahu semua secara detail. White paper-nya tuh kalian harus tahu di luar kepala. Ethereum. Baca dulu. White paper yang ditulis Vitalik. Ya. Nggak ngerti? Baca ulang. Cari, gitu. Ini apa sih maksudnya? Teknologinya tuh apa, ya. Seperti apa cara kerjanya? Utilitasnya tuh apa? Fungsinya apa? Kegunaannya apa? Proyek dengan tim yang lebih solid, yang lebih kuat. Dibanding proyek yang timnya asal-asalan. Yang udah punya track record untuk ngerak puluh orang. Ini pasti lebih solid, ya. Lebih long term proyek yang memang timnya itu bagus. Jangan timnya itu berubah-berubah strategi. Ya, di tengah-tengah dia oke. Dia misalnya bikin layer 2. Dia mau goreng-goreng TVL, nih. Ketika nanti ke depannya itu dia bilang, oh ini strateginya bukan main TVL, nih. Main yang lain, gitu-gini. Itu busuk biasanya, ya. Berubah-berubah. Ownernya punya pandangan berubah-berubah. Kenapa gue paling suka Bitcoin? Karena itu kayak batu, gitu. Gak pernah berubah, gak bisa berubah. Itu gue kayak beli ibaratnya tanah, gitu, ya. Beli tanah, gitu. Di menteng. Itu gak bakal berubah, gitu. Kecuali Jakarta banjir. Kedua, kalian harus bisa nganalisa yang namanya sentimen di pasar, ya. Lu bisa lihat dari sekitar komunitas tuh ngomongin tentang token ini apa, ya. Bukan warung kopi tempat lu longkrong, gitu. Itu gak ada isinya komunitasnya. Bukan di komunitas lokal, tapi komunitas yang bener-bener peduli akan proyeknya. Komunitas seperti apa? Ya, komunitas para investornya, gitu. Ketemulah dengan visi, dengan para investor duduk bareng, ya. Kalau lu bisa duduk bareng, gitu, kan. Tapi itu skill yang kalau gue jelaskan di sini, ya panjang, gitu, ya. Mungkin perlu video-video selanjutnya. Lu ngobrol, gitu. Oke, lu investor series A-nya, lu series B-nya. Lu valuasi berapa? Lu investasi-valuasi berapa? Kenapa lu investasi? Share tesisnya. Tahu sentimen di pasar tuh seperti apa? Yang pegang-pegang barang investing-nya tuh mikirnya apa? Jangan lu pikir publik mikir apa, ya. Lu pikir, oh, Twitter mikir ini tuh, itu ibarat ya. Lu mau berak nih, TAI-nya udah keluar, itu di situ TAI-nya. Real conversation terjadi di ruangan-ruangan seperti ini, ya. Oke, ini ada proyek ini, kita akan mau kerjasama dengan bank ini. Udah diomongin duluan, baru dipublish. Ya, publish itu beraknya, gitu. Itu orang-orang yang cuci piring. Kita pesta nih, ya kan. Party, 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 buka botol, kan, di rumah. Udah malem nih, jam 3 pagi, udah subuh, gitu. Selesai. Nah, lu pada baru dateng tuh. Ya, set. Lampunya tuh udah nyala, teman-teman. Udah di paling atas tuh. Jadi marketnya udah party, udah paling atas. Lampunya udah nyala. Lu dateng kan bingung, gak ada orang. Terus lu cuci piring. Jangan begitu. Terus lu cuma dibuangin barangnya. Jangan cuma makanan dari beraknya orang. Ini gue ngomong frontal begini, karena ini cara market kerja. Market tuh gak gampang, ya. Jadi pikir kalau lu masuk ke market crypto, jadi kaya tuh goblok, ya. Bisa, tapi gak gampang. Ya, lu kalau pikir itu gampang, gak ada orang susah, gitu, teman-teman. Sulit sekali market ini. Gue mungkin ngomong beberapa ini, ada yang gak paham. Apa itu TVL? Apa itu fasting? Ya, lu mending gak usah di market, gitu, teman-teman. Pelajari lagi ulang. Ketiga, kalian coba cek tokenomics-nya. Ini yang banyak keliru, nih, ya. Ini di banyak ajaran-ajaran sesat tentang ini. Crypto itu mirip sekali seperti saham, ya. Makanya orang-orang dari traditional finance ketika main ke crypto, itu kayak ngambilin permain dari anak kecil. Karena konsepnya sama, ya. Gimana cara saham itu bisa digoreng sama owner-nya? Owner-nya harus punya paling banyak. Ketika token ini banyak dipunyai oleh owner-nya, dia bisa mainin harganya ke arah yang dia mau. Dan free float publiknya kecil. Nah, makanya orang-orang bilang, token dengan the worst tokenomics itu biasa perform paling baik. BNB itu hampir semua dipegang sama CZ. Harganya makanya stabil. Gue beli dari 23, sekarang udah 500. Kenapa? Karena dia dipegang sama CZ. Tapi kan yang keluar udah segini, Bang. Kan itu yang lo tau. Data publik sama. Saham IPO harus 20% kok keluar. Kenapa ada yang barangnya tipis? Free float-nya kecil. Karena dimakanin sama friends and family ownernya. Tapi kan itu bukan wallet dia, Bang. Bener. Gue kalau daftar sekuritas pakai KTP, supir gimana? Apakah gue nggak bisa begitu di crypto? Lebih bisa lagi, teman-teman ya. Jadi 60% keluar, lo harus make sure ini siapa yang pegang barangnya. Lo tracking wallet-nya. PR-nya banyak, teman-teman. Kalau lo mau invest di crypto, itu nggak cuma lo kedip terus lihat ada koin gambar kucing lo beli. Keempat, lo harus bisa analisa security dari projeknya. Siapa sih yang ngaudit smart contract-nya? Legit nggak nih yang ngaudit? Firm yang ngauditnya legit ya? Kenapa? Karena nanti lo lagi bridging protokol, kena hack di bridge-nya, uang lo hilang. Atau nggak usah lo cuma beli token-nya, tapi ada yang di-hack di bridge-nya, beritanya keluar, lo hilang uangnya. Di-hack sama Lazarus Group, terus lo hilang gitu, Bang. Hati-hati, perhatikan security dari token-nya seperti apa. Biasanya nih, blockchain-blockchain yang dia pamerin terlalu terdesentralisasi. Dia bilang, oke ini desentralisasi. Blockchain-nya TPS-nya paling cepat, itu biasanya sering kena hack. Karena kalau misalnya dia security-nya tajam, security-nya oke banget, terus dia bilang TPS-nya cepat, itu biasanya sentralisasi. Makanya Edward Snowden bilang, Solana itu event sentralisasi. Kenapa? Karena dia aman, dan blockchain-nya cepat. Makanya bisa mati. Lo jangan cuma percaya apa yang keluar dari mulut semua orang. Cross-check gitu teman-teman. Cross-check apakah benar atau tidak. Tanya kenapa lo beli project. Tanya terus, kenapa beli ini? Oh karena ini. Tanya lagi, kenapa lagi beli ini? Karena ini. Kelima, lo harus cek network effect dari project-nya. Ini kan Mad Cause Law ya. Sebuah network itu akan makin berguna ketika makin banyak yang pakai. Seperti internet. Seperti Instagram. Itu network effect. Ada yang suka posting, ada yang suka lihat. Ketika ada yang running note, dan running note lagi, ada yang pakai, ini akan jadi sangat kuat network effect-nya. Makanya dia di rumusnya ada pangkat di atasnya. Ini yang terjadi dengan Bitcoin dan Ethereum. Makanya lo harus ada, at least salah satu dari dua ini di portfolio. Karena menurut gue, belum ada yang achieve network effect sebesar Bitcoin dan juga Ethereum sampai sekarang. Itu yang benar-benar terdesentralisasi, terbukti, ya walaupun enggak cepat-cepat aman, tapi paling aman. Kenam, lo harus bisa analisa kompetitor. Oke, misalnya ini layer dua. Kompetitornya siapa aja nih yang bikin di sini? Siapa aja yang punya tim lebih kuat, foundernya lebih kuat, lebih legit proyeknya. Dan use case-nya lebih bagus dibanding yang lain. Apakah mungkin proyek yang gue investasikan ini dikejar sama yang lain? Apakah mungkin proyek AI gue ini akan dikejar sama yang lain? Itu pertanyaan kalau saya tanya. Karena layaknya semua di dunia ini, pasti ketika ada uang, ada yang mau coba bikin baru. Jadi lo kalau bisa gabungin semua analisa yang baru gue kasih tau lo ini, ya ini baru sedikit, ada banyak caranya, ada 20, 30, ada 100 lebih. Ini gue coba sharing 6, biar videonya lebih cepat. Tapi you get my point. Itu enggak gampang untuk lo bisa analisa sebuah proyek. Makanya gue bilang, kalau lo belum mengerti semuanya, mulai dari Bitcoin dulu, pelan-pelan transfer, coba masukin ke wallet, bikin coba multi-seek, buka multi-seeknya, jangan lo multi-seek, pakai 2K24, seedfest hilang. Lo pelajarin teknologi itu seperti apa, UTXO manajemennya seperti apa. Apa itu UTXO manajemen Bitcoin, bang? Belajar lagi. Kripto itu luas, ilmunya banyak. Gue udah bilang, ini bukan cara cepat untuk bikin uang, tapi lo mau bikin uang, lo tinggal buka aja, Kripto Billionaire List. Keluarkan di Google, cari. Banyak sekali yang kaya dari sini. Tapi enggak gampang, sama seperti kayak, siapa yang kaya dari manufaktur banyak, tapi enggak gampang. Gue kasih tau, di masa depan itu cuma akan ada 2. Digital money, sama digital intelligence. Kripto itu adalah uang digital, dan kepintaran digital adalah AI. Cuma akan ada 2 industri yang berkuasa, kripto dan juga AI. Lo tinggal pilih salah satu, mau yang mana. Lo harus belajar sekarang, kalau lo enggak mau ketinggalan kesempatan dalam sekali satu generasi. Ini seperti minyak zaman Rockefeller ketemu. Lo enggak mau bikin refinery nomor 1, ya lo enggak jadi Rockefeller. Orang bilang, tapi kan ini nanti ketinggalan enggak kalau gue begini? Banyak yang nanya, apakah sekarang sudah telat beli Bitcoin? Apakah 900 juta kemahalan? Apakah 1,5 M kemahalan? 1,5 M kemahalan? Gini, simple. Lo beli rumah di Menteng. Lo beli rumah di Menteng. 1960, apakah kemahalan? 1970, apakah kemahalan? 2000, apakah kemahalan? 2010, apakah kemahalan? Makin mahal terus artinya rumah di Menteng. Paham? Bitcoin itu sama. Itu akan makin mahal terus. Kenapa? Karena supply-nya limited. Banyak orang kaya pengen rumah di Menteng. Sederhana. Banyak orang kaya mau rumah di Pondok Indah. Ketika lo beli rumah di Pondok Indah Golf, itu makin mahal terus harganya. Simple, supply and demand. Ketika lo mau cari rumah di Miami Beach, itu mahal sekali. Lo mau cari apartemen di tengah-tengah Tokyo, ya mahal sekali. Itulah Bitcoin. Scarce dia. Limited supply-nya. Hidup itu bukan cuma seberapa keras lo bisa mukul. Tapi seberapa keras lo bisa dipukul. Kalau lo di sini bilang, oke, gue mau berinvestasi kripto nih. Karena nonton video ini, gue mau belajar. Gue punya uang nih 10 juta. Gue mau investasi pelan-pelan. Turun 30, lo kencing di celana di sana. Gimana? Gue tanya sekarang. Gimana lo mau jadi investor yang jago? Kalau lo turun 30 aja kencing di celana. Itu uang lo 3 juta. Ilang. Gue ketika turun portfolio 20%, 200 miliar itu floating loss. Ya udah. Top up lagi. Jadi jangan ngerasa kayak hidup lo hancur karena minus 20%, 30% dari modal 10 juta lo. Lo hilang makan siang masa nangis. Jangan ya teman-teman ya. Mending lo gak usah di sini asetnya. Lo taruh uangnya deposito aja aman. Teman deposito 3 bulan, 6 bulan. Jadi jangan ngejar 1000 kali. Jangan berharap kaya dari kripto kalau lo gak mau rugi. Rugi dikit, udah kencing di celana. Tengah. Tengah.